Halo sahabat perantau dimanapun anda berada Kali ini kita akan membahas fakta-fakta unik tentang doa rosario Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya Dan tekan juga tombol lonceng di sampingnya Supaya kalian tidak tertinggal dengan informasi dan video-video yang akan kami bagikan Fakta-fakta unik ini akan membantu kita Untuk semakin menghayati iman kita melalui perantaran Bunda Maria Fakta unik yang pertama Manik-manik rosario mengandung lima misteri Manik-manik yang ada dalam rosario membantu umat beriman Untuk mengingatkan empat peristiwa utama yang dialami Maria dalam mendampingi Yesus putranya Peristiwa-peristiwa itu diawali dengan peristiwa gembira Dimana Maria menerima kabar dari malekat Gabriel tentang kelahiran Kristus Peristiwa sedih Maria menyaksikan penderitaan Yesus sampai di kayu salib Lalu kemudian peristiwa mulia Yesus bangkit dari kubur Ia mengalahkan maut Dan terakhir peristiwa terang Dimana Yesus menyerukan pertobatan Bersama peristiwa-peristiwa ini kita merenungkan lima luka Yesus yang menjadi sumir rahmat yang dibagikan roh kudus Fakta unik yang kedua Rosario sudah ada sejak abad ketiga Kalung rosario sudah digunakan sejak abad ketiga oleh para biarawan-biarawati timur Rosario dikembangkan dan disesuaikan dengan perkembangan saat itu Adapun rosario baru digunakan oleh gereja katolik pada abad ke-12 Semua itu berkat ketekunan Santo Dominicus Ia yang telah menerima pesan dari bunda Maria Mewartakan tentang kekuatan doa rosario ini Santo Dominicus juga yang menjadi toko penting penyebaran devosi indah ini Ke berbagai wilayah kala itu Fakta unik yang ketiga Rosario sebagai makota mawar Rosario berasal dari kata bahasa latin Rosarium Yang berarti makota mawar Tentunya ini memiliki makna yang sangat mendalam Makota mawar diartikan sebagai untayan kalung rosario yang merupakan sebuah kalung mawar Saat berdoa rosario Kita diibaratkan dengan orang yang sedang berjalan di sebuah taman bunga mawar Yang indah milik bunda Maria Fakta unik yang keempat Penampakan bunda Maria di Fatima Gereja katolik secara khusus mencatat bahwa penampakan bunda Maria di Fatima Telah ikut mempengaruhi perkembangan doa rosario Peristiwa iman ini terjadi sebanyak enam kali kepada ketiga anak dari Fatima Yakni Lucia de Jesus Francisco Dan Jacinta Mardo Bunda Maria berpesan kepada ketiganya untuk memberitahukan kepada seluruh dunia Agar selalu berdoa rosario Doa rosario pesan bunda Maria adalah senjata ampu melawan kuasa iblis dan kegelapan Peristiwa penampakan ini membuat doa rosario menjadi populer dalam sejarah gereja katolik Fakta unik yang kelima Paus rosario Mendiang paus Leo ke-13 Dikenal sebagai paus rosario Atau The Rosary Pop Gelar ini diberikan karena sumbang scene yang besar dalam mendorong penyebaran rosario ke seluruh dunia Tak hanya paus Leo ke-13 Mendiang paus Johannes Paulus ke-2 Dikenal juga sebagai paus yang sangat mencintai doa rosario Paus asal Polandia ini selalu mendorong umat katolik di seluruh dunia Untuk tekun berdoa rosario demi keselamatan dan perdamaian dunia Fakta unik yang ke-6 Peristiwa terang Sebelumnya doa rosario hanya terdiri dari 3 peristiwa Yaitu peristiwa gembira, mulia, dan sedih Namun pada bulan Oktober tahun 2002 Melalui surat apostolik rosario Virginis Marie yang dikeluarkan oleh Fatikan Paus Johannes Paulus ke-2 menambahkan peristiwa terang ke dalam devosi ini Penambahan peristiwa terang semakin memperkaya doa rosario Fakta unik yang ke-7 Doa Alkitab Doa rosario merupakan doa Alkitabia yang berdasarkan peristiwa iman di dalam Alkitab Melalui doa rosario, umat katolik merenungkan perjalanan kehidupan Yesus Kristus dan Bunda Maria Berdoa rosario secara tidak langsung Kita ikut merenungkan peristiwa hidup Yesus dan Bunda Maria Dalam perjanjian baru Dan mendalami karya-karya keselamatan Kristus Oke sahabat perantau Itulah ulasan singkat kami tentang fakta-fakta unik tentang doa rosario Semoga bermanfaat bagi kita semua Patsi Ebene